Setelah hidup mesinnya guncang parah Atas rasa pincang Dan juga ada kebocoran kompresi Udara ya Gelembung udara Ke radiator Dan juga ngobos parah Sudah lumayan parah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Bengkel Yudabuana Channel Mudah-mudahan kita semua Masih diberikan kesehatan Amin Selamat sore Buat kawan-kawan semua Sore hari ini kita mau mengecek dan menyerepis Mitsubishi LT Carous Diesel Sepertinya tahun berapa ini bos Tahun 2015 Kalau tidak salah Untuk mesin mobil ini Keterangan dari pak bos Itu kemarin mengatakan Sulit sekali dihidupkan Setelah hidup mesinnya guncang parah Atau serasa pincang Dan juga sudah ngobos Sebelum kita mulai Jangan lupa dukung terus channel ini Terima kasih buat teman-teman Yang sudah mendukung majuan channel ini Dengan cara apapun Saya ucapkan banyak terima kasih Oke bosku Kita lihat dan kita coba L300 nya Nah ini datangnya sudah tinggal Tiga minggu yang lalu teman-teman Datangnya sudah tiga minggu yang lalu Dikarenakan kita sibuk dan repot Jadi kita tunda dulu Masalahnya dari awal itu sudah kita katakan ya Sama pak bosnya Buru-buru atau santai bos Jawabannya santai Jadi kita masih bisa ngerjakan yang lain Masalah pun mobil juraganya banyak begitu Oke kita lihat dulu sebelah kiri Kalau yang ini Ada trouble Di kopelnya ya Atau di cabang empatnya Joint cross nya Kalau mesinnya aman Nanti kita review juga Nah disini Tadi ini sudah saya video teman-teman ya Sudah saya hidupkan Ke channel satu lagi begitu Jadi ini mesinnya sudah panas Bisa dilihat ini Ini warna air radiatornya Hanya bagian atas Nah disini sebentar Saya tambahin sedikit Saya jelaskan teman-teman Untuk mesin mobil ini Sulit sekali dihidupkan Begitu Sulit sekali Setelah hidup mesinnya Guncang parah Atas rasa pincang Dan juga Ada kebocoran kompresi Udara ya Gelembung udara Ke radiator Dan juga ngobos parah Ya sebaiknya Kita coba dulu teman-teman ya Ya takutnya teman-teman Sebagian tidak percaya Begitu Jadi Jadi kita tes dulu lah Untuk baterai Sudah kita jumper tadi ya Ya awalnya Sulit sekali dihidupkan Sebentar Kita musing lagi Ini mesinnya sudah agak panas teman-teman Tadi sudah kita kamera Di channel satu lagi Untuk starternya Ya agak panjang teman-teman Kalau awalnya Wah Sampai habis baterai dua Baru hidup Begitu Oke disini mesinnya sudah hidup Seperti ini Mesinnya bergetar Ya ini sudah panas teman-teman Kalau tadi ya luar biasa Nah coba kita Longgarkan Nah seperti ini ya Mesinnya bergetar Teman-teman Ya kalau masih Dingin tadi mesinnya ya luar biasa Coba kita gas Mesinnya Serasa kasar Suaranya kasar teman-teman Sudah tek-teknya Sudah kencang sekali ya Untuk ngobosnya Sudah lumayan banyak ini Nah ini Ya semalam pak bosnya Mengatakan sama saya Mobil ini mobil warisan Jadi Banyak yang pakai Begitu Ya khususnya saudara Ataupun karyawan Oke bosku Kalau untuk Kalau untuk kebocoran kompresinya Sebaiknya Enggak usah kita tes lagi ya Masalahnya tadi Sudah saya coba Teman-teman Ini sudah panas ini Yang jelasnya Ada kebocoran kompresi Sangat parah sekali Bisa kita analisa Dari packing dieselnya Ataupun dieselnya Yang bermasalah Lalu Yang kedua Mesinnya guncang parah Seperti ini Mesinnya kasar Dan kita coba Sudah lumayan parah Ngobosnya Sudah parah sekali teman-teman Kita matikan Mesinnya Sudah sama-sama kita coba ya Dan kita lihat Betul sekali Mesinnya sudah ngobos Ada kebocoran kompresi Walaupun teman-teman Tidak melihat ya Kebocoran kompresinya Sangat kuat sekali Ke radiator Dan juga mesinnya Guncang parah Ngobos parah Begitu Jadi kalau seperti ini Apa yang harus dilakukan Sebaiknya mesinnya Diturunkan bosku Supaya bagus Begitu Diturunkan Dikembalikan standar lagi Ataupun di operasis Begitu Ya Contohnya begini Jika Uangnya Modalnya tipis Kita ganti ring pistonnya Gimana bang Ya bisa saja Begitu Apa yang Ya contohnya begini Kemahuan teman-teman Pasti saya ikuti Misalkan biayanya Cumpen Belum cukup biayanya Colok ring saja Bisa kita kerjakan Begitu Oke bosku Untuk mesin mobil ini Sebaiknya kita turunkan Oke Kita lanjut dulu ya Kita geser posisi mobilnya Dan kita Mulai Pembongkaran Nanti kita Lihat lagi Untuk Untuk L300 nya Sudah kita pindah Ini lagi proses ya Kita atur dulu Posisinya Air radiator Kita tap Olinya Nah ini nanti Kita turunkan Segelondongan Seperti biasanya Teman-teman ya Supaya tidak Ribet Kita turunkan Semua Mesin dan Transmisinya Oke Kita lanjut dulu Bosku ya Mungkin besok Kita lihat lagi Untuk L300 nya Nah kita mau Nyerpis Yang Pajero dulu Selamat menikmati Kita turunkan Loh ini hidup Kau tengok sini Loh Belum ada Sini 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 Hidup kan John Hidup kan Udah 10 menit kan Ini kau Jangan 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati